Intro Media jejaring sosial yang belakangan barat digunakan oleh sebagian orang untuk berekspresi rupanya memiliki resiko yang luar biasa Sebut saja kisru di antara penanggut Dewi Persik dan pengusaha Johnson Yaptur Aga yang berawal dari kicauan di akun jejaring sosial milik DP rupanya kian hari kian memanas Setelah Johnson melaporkan DP atas dugaan pencebaran amat baik serta fitnah kemarin pihak kepolisian akhirnya memanggil pemilik goyang gergaji itu untuk menjalani pemeriksaan Tapi sayangnya pada pemanggilannya kemarin Dewi justru memilih bangkir dari panggilan tersebut Lantas benarkah jika ketidakhadiran DP lantaran telah terjadi perdamaian di antara ia dengan Johnson Yaptur Aga Tidak benar pernyataan kuasa hukum dari DP bahwa telah terjadi perdamaian Tidak benar pernyataan kuasa hukum dari DP bahwa telah dicabut laporan polisi Yang benar adalah pemeriksaan saksi sudah rampung dan DP sudah dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa Disitulah dari pihak DP berinisiatif menghubungi mediator untuk mendekati Johnson agar kemungkinan untuk berdamai Ada orang entah kuasa hukumnya meminta penyundaan Kalau gak salah dipanggil lagi saya dengar, saya dengar ya apakah benar please check ya Kalau gak salah dipanggil lagi kalau gak salah untuk tanggal 10 Niam Dewi bersih untuk berdamai dengan Johnson kabarnya bukan tanpa syarat Pasalnya supplier mobil mewah ini menantang Dewi untuk membuat sebuah pengakuan terbuka Yaitu DP harus mengakui jika kabar kedekatannya hingga isu nikah siri antara dirinya dengan Johnson adalah sebuah kabar pikir belaka Lantas akankah DP berani menerima tantangan Johnson dan benarkah jika keputusan nama yang diajukan oleh DP ini Lantara dia tak sanggup menjalani ancaman hukuman penjara yang terus membayanginya Dengan syarat DP harus secara terlebih dahulu Syaratnya ya harus terlebih dahulu secara publik membuat pengakuan bahwa Pernyataan-pernyataan dulu yang dia katakan pacaran dan telah menikah itu tidak benar Dia harus cabut dulu itu Alasannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan Jadi sudah sama-sama saling memahafkan Sudahlah secara kekeluargaan selesailah kasus ini Kami tegaskan lagi bahwa tidak ada pernikahan antara Johnson Yaptonaka dan Dewi Persik Tidak hanya sosok pedangnut Dewi Persik yang tersandung masalah gara-gara media jejaring sosial Pasalnya ada nama Muhammad Arsyad Pemuda berusia 24 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tusuk sate Yang diduga secara sengaja mengupload foto tasenonoh Yang melibatkan nama Presiden Joko Widodo di akun media jejaring sosial Pada masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu Dan siapa sangga atas aksi isennya itu Arsyad pun terjerat pasal pornografi dan undang-undang IT Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Lantas benarkah meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan maaf kepadanya Tetap saja Arsyad harus menjalani pemeriksaan lanjutan Yang rencananya akan dijalannya hari ini Dan waktu masa kampanye itu kan Facebook saya Jadi ada yang undang ke grup Kemudian saya juga lihat-lihat banyak grup Ada grup Jokowi Presidenku, grup Prabowo-Hatta dan grup Henti Jokowi Kemudian di dalam grup, semua grup itu Semua pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden Pada saling menghujat satu sama lain Saling rata-ratain, saling posting foto Posting kali ini Yaudah kemudian disitu Saya ya ikut-ikutan aja Kami sudah mengacukan penanduan penahanan Kemarin hari Kamis Jadi Kamis kami bersama ibu Bersama ibunya Dan sebagai jaminannya ITIBunya Jadi Kamis diproses Jumat Kami datang ke Mabes Udah berangkat untuk menjenguk Tapi ketika setelah kami datang menjenguk Ada informasi kalau hari itu juga akan ditanggukan Lantas bagaimana pakar kelimatikan dan undang-undang ITI Apu Banyu melihat fenomena Banyaknya masalah yang berawal dari media jajan sosial Dan berujung ke jalur hukum Dan akankah baik Jemip Persi Maupun Muhammad Arsyan Akan benar-benar bisa dewas Dari hukuman penjara Lantara dia sudah mengakui kesalahan dan kehilafannya Pasti ini adalah mengenai Pencemaran nama baik Yang dirasakan oleh pihak Johnson Nah kemudian ranah yang digunakan telematika Ini berarti kita udah ada undang-undangnya Undang-undang ITI Nomor 11 tahun 2008 Pasalnya 27 ayat 3 Kalau bicara soal pencemaran nama baik Ini yang setelah diupayakan Dia pasti bisa Kalau untuk pasal 27 ayat 3 itu 6 tahun Ya 6 tahun penjara Kemudian 1 miliar Kalau secara rupiahnya Denda rupiahnya Dan itu sifatnya dan atau Gitu loh Bukannya bisa digantikan Gitu Ya silahkan aja Ya kalau memang Di HBV misalnya Ada lagi Maaf saya Saya akan terima Jadi masih belum luka ya Bangga Tapi kalau gak ada ya Sebenarnya sekarang Kalau Saya Minta maaf ya Saya kan masuk di Dia gak mau Udah gak usah Gak usah bu Udah saya maafkan anaknya Bapak Presiden Jokowi Dodo Saya minta maaf Saya sangat menyesali Semua perbuatan saya Atas semua kebodohan saya Sehingga saya bisa Dapat menorehkan luka Tadi hati Bapak Presiden Republik Indonesia Saya mohon maaf Dan saya juga berterima kasih Pada Bapak Presiden Bapak Jokowi Dodo Karena sudah mau Memaafkan semua kesalahan saya Dan mau Menjamin Penangguhan Penahanan atas diri saya Dan mau membantu Keluarga saya Saya sangat berterima kasih banyak Kepada Bapak Jokowi Dodo Sesaat lagi Simak seperti apa Kebahagiaan Giring Ganesha dan Sintia Menyambut kelahiran Buah hati mereka Dan apa yang membuat Tengku Rasha Merubah penampilannya Menjadi lebih gaul Jasmina Ini Jasmina Namanya Jasmina Sementaranya masih Jasmina Oh dia aus Dia makan selimut Oh aus Makan selimut Coba-coba aku kasihi Jempol lalu Pakilannya apa ini Oh Laper Jasmina Jasmina sub indo by broth3rmax